Selanjutnya, warga Kota Padang ini ada yang berinovasi tribuners dengan bahan jamur. Warga tersebut bernama TutiRC, 28 tahun. Nah, Tuti ini berinovasi dengan bahan jamur, kemudian membuat mulai dari rendang, nugget, hingga es krim jamur. Wah, menarik sekali ya. Langsung saja, sudah ada Rezi di sana. Selamat sore, Rezi. Baik Rezi, bisa dijelaskan soal es krim jamur ini. Selamat menarik ya. Silahkan. Iya, jamur ini terdapat di Kota Padang, di mana makanan jamur ini menurut warga yang budidaya jamur ini dan juga menjadikannya atau mengolahnya menjadi es krim, di mana dikatakan bahwa es krim jamur ini rendah, lemak, sehingga bisa untuk warga yang sedang diet atau masyarakat yang diet bisa mengkonsumsinya. Dan juga ada kandungan vitamin B di dalamnya. Ini menarik ya, di mana budidaya jamur ini dikelola oleh seorang perempuan warga Kota Padang yang awalnya dari berawal dari coba-coba. Dan hingga saat ini sudah dapat mengolah jamur menjadi es krim, jadi pentol, dan beragam makanan lainnya gitu. Lalu, Rezi, ini kan makanan yang kalau boleh saya bilang ini sangat unik begitu ya, berbeda dari yang lain. Lalu untuk idenya sendiri ini dari mana, Rezi? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan pengelola atau pengelola bahan jamur ini, di mana awalnya coba-coba untuk menanam jamur, lalu berkembang, lalu diolah menjadi, di mana saat itu dia sedang ingin makan es krim gitu. Jadi bahan-bahannya sudah tersedia dan begitu mencoba-coba untuk membuat es krim ala versi dia sendiri gitu, menggunakan jamur yang ada di budidaya yang ada di rumahnya gitu. Sehingga diolah lah pada hari itu dan juga belajar dari media sosial tentunya, sehingga tercipta es krim jamur tiram. Kemudian untuk es krim jamur ini, ini kan sangat menarik, sangat unik. Lalu untuk dipasarkan, apakah sudah dipasarkan dan jika memang sudah dipasarkan, ini sudah dijual kemana saja, Rezi? Iya, untuk es krim khusus, es krim jamur. Es krim jamur ini sudah dipasarkan namun lebih kepada pesanan gitu. Di mana kalau ada masyarakat yang mau memesan, misalnya yang paling banyak untuk olahan es krim jamur datang dari luar kota gitu. Seperti es krim jamur datang sudah ada dari pesanan dari Jakarta dan provinsi lainnya gitu. Sedangkan untuk jamur mentah sendiri itu masih lokasi sumber. Baik. Kemudian Rezi, ini kan pasti sudah coba ya, seperti apa rasanya es krim jamur. Boleh dideskripsikan apakah sama dengan es krim-es krim pada umumnya atau ada rasa yang berbeda begitu, Rezi? Iya, untuk rasanya, pastinya lembut gitu. Bermuna, saat kita makan es krim ini lembut, ada ciri khas atau berbeda dari es krim biasanya. Dan juga tentunya ini cocok untuk masyarakat yang ingin makan es krim, tapi takut bendut gitu. Atau takut barat bedanya bertambah gitu. Jadi bisa untuk yang lagi diet, khususnya bisa ini untuk rekomendasi lah untuk yang sedang diet makan es krim jamur ini. Di mana rentah lemak dan juga mengandung vitamin B gitu. Baik, terima kasih Rezi atas informasinya hari ini. Untuk Anda bisa langsung saja ya untuk membeli es krim jamur ini untuk Anda yang ada di kota Padang dan sekitarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!